musik 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 gak ada temperaturnya gak ada oh itu gak bisa jadi ukuran cuma kontrol temperatur temperatur ruangan kan belum gak tau gak lo musik 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 ya teman-teman kali ini saya ada di garuda corner untuk memperbaiki ini kulkas kacang kukas ini tidak dingin dan juga lampunya mati jadi saya akan periksa masalahnya apa kita akan cek saya akan kasih tau ke teman-teman apa penyebab sehingga kukas ini tidak dingin pertama yang kita cek kita lihat kipas-kipasnya gendung dari kipas 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 bagian lower kipas bagian lower jika putarannya baik kemudian kita beralih ke cek temperatur untuk termostatnya juga kasih ke antara middle sama maksimal ya kasih ke angka 5 atau 6 kemudian kita cek ke belakang kita tutup dulu untuk lampunya ini tadi sudah saya bungar lampunya modelnya disini di tengah-tengah pintu panjang ini ke bawah ini dia menggunakan TL75W ini masih menggunakan trafo balas ini suhu sekarang ini suhu bentuk lampunya oh iya bungkas ini menggunakan kondensor dan compressor posisinya di atas seperti ini jadi tadi sebelumnya sudah saya kasih tangan amper dan saya nyalakan ternyata compressornya jalan dengan baik dan ampernya juga baik 3,5 karena ini menggunakan kompresor sepertiga pk dan ini filternya modelnya besar jadi setelah saya periksa ternyata tidak ada masalah di preon dan di sistemnya tidak ada masalah karena disini filternya panas dan kompresornya dan kompresornya ampernya juga kecil tapi kenapa dia tidak dingin dan saya cek lipasnya baik utaranya lah cukup kencang ya dan kapasitor dan kapasitor kapasitor starting dan raminya tidak ada masalah dan akhirnya saya ketemukan ternyata kondensornya ini kotor sekali sangat kotor dan penuh dengan jadi untuk sirkulasi udara atau pembuangan panasnya tidak berjalan dengan baik tidak sempurna jadi hasilnya panas berlebih yang ke filter dan membuat sistem pendinginan tidak sempurna jadi kalau teman-teman menemukan hal seperti ini satu-satunya cara kita bersihkan dulu kondensor luarnya bisa dengan kompresor angin atau juga dengan kuas seperti ini kita bersihkan sedikit sedikit untuk kipas yang seperti ini modelnya karena dia menggunakan model hisap jadi biasanya arah angin masuk itu tempat kotoran yang menumpuk itu cukup kita bersihkan saja nanti pasti untuk temperaturnya akan cepat turun jika tadi 23 nanti kita perhatikan setelah kita bersihkan dengan pembuangan menik blessings untuk .. menikmati kasus seperti ini pasti sering terjadi pada kulkas yang menggunakan kondensor seperti ini harus ada perawatan tiap berkala bisa saat dua minggu bisa satu bulan atau dua atau empat minggu atau dua bulan harus diperiksa dan dilakukan perawatan rutin saya ini sudah lancar udara pembuangan panasnya kita akan rasakan untuk filternya tidak terlalu panas seperti tadi jadi teorinya tuh pevijan atau gas yang masuk ke filter ini kapiler terlalu terlalu cair gitu terlalu banyak jadi panas berlebih kita cek untuk temperaturnya nah sekarang sudah 21 derajat padahal baru tadi kita bersihkan dan suhu di dalam sudah mulai juga kerasan ini nah ini ada kendala juga nih di pintu juga harus kita cek untuk karet-karet ini karena yang sering kalau udah lama ini keras karetnya kalau udah keras ini mungkin solusi bisa diganti atau disetting kalau kita ganti sulit ya saya cukup menyetel pintu aja saya geser-geser sampai rapat ini masih renggan oke teman-teman itu tadi ya cara mengecek dan memperbaiki kutas hotel kaca mungkin bermanfaat semoga bermanfaat buat teman-teman walaupun singkat tapi setidaknya sudah menambah satu pengetahuan buat kita oke terima kasih sudah menonton video ini silahkan like share dan subscribe sampai jumpa di video video yang akan datang salam servis-servis selamat menikmati